Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Di video kali ini saya akan melakukan perawatan bunga kelapa yang sedang saya sadat ya guys Nah disini saya membuka tali rapianya ya guys Karena si kulit bunga kelapanya ini sudah kelihatan menghitam Dan ini biasanya si bunga kelapa yang membutuhkan perawatan ya guys Saya buka dulu ini tali rapianya Nah disini kita bisa mengecek dan ini ulat dari dalam bunga kelapa yang kita sadat ya guys Jadi kalau misalkan kita telat membukanya Itu nanti bisa menyebabkan si air nira itu tidak mengalir lagi Nah saya tidak lupa membersihkan kotoran yang ada di dalam bunga kelapanya ya guys Dan disini saya memukul-mukul seperti ini supaya dalamnya bersih Kita memukulnya pelan-pelan dan jangan terlalu kencang ya Kalau terlalu kencang nanti bisa menyebabkan si air niranya itu tidak keluar Nah setelah pembersihan kotoran yang tadi di dalam selesai Disini saya langsung mengikatnya lagi ya guys Dan jangan lupa cara mengikatnya itu dari belakang ya guys Kalau misalkan kita mengikatnya dari depan itu nanti jadinya tidak akan rapih Akan sulit dirapihkan kembali si bunganya Jadi saya mengikatnya dari belakang ya guys Oke setelah pengikatan selesai disini saya langsung memotong si bunga kelapanya ya guys Jadi pemotongannya ini kita harus sampai terbuang si bunga kelapa yang sudah keringnya itu harus terbuang ya guys Nah disini teman-teman bisa melihat si air niranya itu masih stabil Masih mengalir deras ya guys Jadi kalau misalkan kita telat melakukan perawatan Itu bisa menyebabkan air niranya berkurang Atau bahkan si air niranya tidak keluar lagi Oke mungkin seperti itu Cara melakukan perawatan bunga kelapa Mudah-mudahan bisa dipelajari oleh teman-teman khususnya para peneris kelapa Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!